mumpung saya saat ini umurnya dan mulai berangkat dewasa itu utakmu kalau pikiranmu itu mempunyai karena jenis itu jenis itu kurut utak pikiran itu mati ya ayah itu yang kamu bandingkan lagi di usia mungkin ayah itu bisa belajar di kursi-kursi yang bisa tahu itu ayah itu tidak harus tidak harus tapi tidak harus apuku seperti itu itu tidak harus karena ya saya ayah tahu zamannya sudah berbeda, ayah juga mati tapi ya setidaknya berpikirlah oh bencinnya entah ini berarti sepeda itu rasanya digaik kok tahu kok ini bencin lah wih hal-hal kecil yang mulai pintar yang mulai dikirangin tidak harus hal-hal yang besar itu sebagainya sedihnya utuhnya bermain berita tangan hape, tangan ngene tidak ada hari ini tidak ada penilai tidak ada karena itu memang balik utakmu harus pikiran itu jenis lagi orang belik yang belik oh aku tak ternyik turu nyapolah hal-hal kecil lah ya ayah ngobor sapi kan tak ngewangi ayah ngobor-ngobor sapi timpal ayah nggak ngongkong tapi berpikirlah benek utakmu harus pikiranmu kipurit tidak akan ternyik perintah ayah ayah selamanya awamu akan ternyik perintah 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 dan mereka akan ternyik perintah kuih namanya kuih koyong amrik hidupku hari ini berarti amrik hidupku hari ini merasa berguna nggak guna leek leek tulangan hp turun harus tumbuh kesadaran seperti itu dan ayah selalu ingin anak ayah itu hidup lebih baik daripada ayah dan sementara sebelum-sebelum ini apa yang dipunya teman-temanku ayah walaupun awak kurun jauh ayah berusaha pemerintah itu salah kan toh dari teman-temanku kepeda-peda itu yang paling gede misalkan tapi sekarang awakmu sudah gede sudah besar harus tahu oh bagaimana ya oh aku tak ngiri lah tak mau nolah dingung lagi otak dan tinggal sepeda gembos ya dikonyang aku kantai berbal amrik kenai masok ya ayah sepeda handle itu gel ya itu berusaha lah berusaha handle itu ditukoknya dipasang kewe ya nggak bisa dipasang kewe kemudian dikonyang diri bengkel lagi-lagi ayah naik sehingga nyam bengkel ya ayah gimana urengmu bisa maju kalau tidak terus sekali-kali oh ini ayah ini nyamwain otak berusaha lagi menggayari ayah ayah nggak nggak mau untuk tak mau nilai tapi dengan membantu orangtuamu orangtuamu sedang sibuk apa itu adalah salah satu cara untuk menghidupkan utakmu lagi kita orangtuamu orangtuamu pasrah pasrah tulangan hp turun-tulun terus tulang di jaman saikifan nggak sama dengan jaman dulu seorang juragan itu harus tahu persis pekerjaannya harus bisa pekerjaan apa yang dituruti menguasai di bidang itu untuk apa le orang bener le orang bener anak buahe nyambut gaya anak buahe nggak bener itu kita bisa memberi contoh oh ini lo saya bener le ini ini salah ini lo bener kita harus tahu sebagai juragan dan le orang orang ngerti dikuiu sampai orang kak jual saiki jadi kesalahan apa pada mereka yang kita harus bisa memperbaiki itu cuma kita harus bisa memperbaikinya dan ini saya bener ini saya salah ngerti harus tahu dan bisa nggak apa ya jaman dia jaman dia juragan eh yang ini salah sana ini pecat nggak seperti itu karena saat ini tuh nggak ada silsilah sehingga terlalu ada batasnya antara kuri dan juragan nggak ada cuma beda posisi saja sama sama dan tidak ada semua pekerjaan itu yang kita tidak bisa kalau kita punya niat kita lakukan terus terus itu kita pasti bisa dan satu hal lagi kudus seneng alam pekerjaan itu dinikmati pekerjaan pekerjaan ini jangan sampai menjadi sebuah beban jadi mulai sekarang senemoh senemoh belajar medali walaupun sedikit lah nguripi utak kalau nguripi pikiran itu simpel belajar nguripi utak belajar belajar menghidupkan itu simpel apa yang ada di depan kita apa yang ada di depan kita pelajari melakukan melakukan kalau kecil oh kok kamu ini rasanya lampin apa yang ini rasanya lampin oh memang ini aku ya ben mamaku seneng ngerti ngomongannya ayah aku paham ini mulai dini mulai saat ini mulai besok belajar nguripi utak belajar nguripi pikiran agar pikiran dan utakmu hidup gelem ayah inginannya ngomong belakang balik ngomong kebisaan udah disiasiakan hidupmu di masa ini di masa belajar ini gue ngomong ngomong ayah gak ngomong nyambut gaya tapi belajar ngomong nyambut gaya ngerti ya penggaya walaupun penggaya cukup kecil terakhir ayah ngomong apa yang akan dikatakan ayah pahami dinyetreni besok di kesejakan sanggup terakhir ayah minyay ayah ayah padahal ayah amen ayah nam ayah 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 Terima kasih.